Intro Ya kembali bersama kami di Lansok dan kami juga mengajak anda pemirsa untuk bisa berinteraktif bersama kami Sudah ada nomor telepon yang bisa anda kontak di layar televisi anda ataupun juga melalui pesan singkat Menarik karena suhu naganya ada disini Rudia Jadi anda bisa banyak nanya-nanya Jadi anda bisa nanya langsung tentang apa saja Mungkin juga peruntungan mereka Boleh ya suhu naganya Boleh Mumpung gratis Nah suhu naganya tadi kan kita sempat ngobrol soal keadaan ekonomi ada guncangan ya Itu yang pertama soal hengkangnya apa namanya Indikasi awalnya Apakah masih ada kejutan-kejutan lain Ada nanti ada dua guncangan di ekonomi Nanti bidang yang akan selalu disoroti adalah pertama bahan bakar energi Atau yang gak jauh dari misalnya minyak, kelangkaan, mungkin gas ya Yang kedua adalah tetap pangan Nah ketiga ya tadi Yang dimana akan terus terjadi gerakan-gerakan dari buruh ini Yang akan kesana menggoncang Tapi sebenarnya itu akan menimbulkan satu juga kondisi yang bagus Dimana inilah daya tahan Indonesia akan semakin kelihat Jadi membuat kita sebetulnya beradaptasi nantinya ya Ada satu katakanlah pemimpin kita ini benar-benar dia memwujudkan kesejahteraan itu Oke Nah suhu naganya ini sebelum, nah ini ada kopi Sambil kita ngopi sambil santai Gak ada siang gila kan Gak gila 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 Tapi kita ada penelpon, kita jawab dulu Ada satu penelpon dulu nih Dari Afri Dari Tangerang Mas Afri Halo Halo Ya Mas Afri silahkan Mau bertanya sama suhu naga Saya Afri dari Tangerang Mau bertanya sama suhu ya Tadi kan udah bicara soal politik gitu ya Terus usaha-usaha yang bakal naik gitu Saya sini seorang pengusaha ya Jadi bukan pengusaha sih Wira swasta lah gitu Kenapa Mas Afri boleh dibesarkan suara Kira-kira usaha apa yang cocok di tahun api ini gitu Di tahun monyet api ini gitu Usaha yang cocok di tahun api ini ya Misalkan saya kan pengen Misalnya nambah usaha gitu kan Mungkin usaha di bidang apa gitu ya Oke Oke Mungkin ada yang spesifik yang perlu diketahui dari suhu naga Mungkin Mas Afri siang apa? Saya sekarang apa bidang Sekarang kan kayak usaha-saya fotokopian gitu kan Kalau siang sendiri Mas Afri tau gak sih Apa kan misalnya ada siang kerbals Suhu naga perlu mengetahui siangnya Mas Afri Boleh Boleh Kalau dia tadi tidak tau sionya tahun berapa? Oh oke Tahun berapa? Tahun berapa ke akhirannya? Oke itu dulu aja ya Terima kasih Oh Berarti secara umum ini Secara umum Tapi Ya gak apa-apa Mas Afri Untuk tahun ini 2016 Karena ini siokera Berhubungan dengan kepintaran teknologi Tentu bidang-bidang yang mengarah kepada komputerisasi IT gitu ya Masih bisa hidup Jangan khawatir Jangan khawatir ya CO ini Ataupun prediksi tahun ini Hanya sebagai rambu Kembali kepada bagaimana Ketika kita menyingkapi prediksi ini Kita mengambil satu sisi Kita juga dibekali dengan kreativitas Dan manajemen diri Nah ketika kita Dikatakan ada yang kurang Atau kurang baik Kita tinggal berkreasi Dan kita memanfaatkan kekurangan Kita manage Jadi sesuatu lebih baik Oke Kita ke penampuan selanjutnya Iya Satu penampuan lagi Ada Pak Hakim di Pak Hakim ya Pak Hakim Hakim dari Jakarta Pak Hakim Dari Jakarta Pak Hakim Pak Hakim Pak Hakim Ya Pak Hakim Silahkan Pak Ya selamat siang Saya Hakim maaf Oke baik Pak Hakim Silahkan Pak Saya Sio Kambi Iya 26 Agustus 67 Oke Jam 3 sore Oke Kira-kira Yang ingin ditanyakan apa ini Tahun ini Apa yang kita Jalankan Kita kebanyakan Bisnis IT Oke itu aja Pak Artinya peruntungannya seperti apa Begitu Pak Hakim ya Ya kira-kira kebetulan gimana Maaf kalau saya boleh tanya Tambah lagi enggak Apa itu Pak Silahkan Itu istri saya 25 April 67 Kambing juga Jam 2 malam Oke Oke Nanti bayar dikasih ya Pak ya Akhirnya Apa yang kita Harus jaga Atau kita Jalangin supaya lebih baik Terima kasih Terima kasih Pak Hakim Ini Pak Hakim ini Namanya sudah sangat Terbiasa dengan hal ini Ya mungkin kliennya Atau pernah dengar tentang Suhu naga Tapi langsung ditangkap Silahkan Baik Pak Hakim Untuk Pak Hakim sendiri ya Dari jam lahir Sama tadi Sionya Pak Hakim tahun ini Hanya perlu perhatikan Kesehatan Sisi kesehatan itu Ada di pinggang dan kepala Pak Hakim Pinggang dan kepala Dan juga dengan karakter apinya Oke Nah kalau untuk istri Lebih sarankan Coba untuk tahun ini Dari tanggal lahir Dan jam lahirnya Jauhi satu kegiatan Yang mungkin Mengarah kepada Kedukaan Atau energi-energi Kesedihan Dijauhi dulu Maksudnya untuk tahun ini Dikurangi Itu kegiatan apa ya? Misalnya mungkin Kedukaan Meninggal Itu mungkin Jangan terlalu sering Kalau tidak terlalu dekat Karena itu energinya Untuk istri Tahun ini Mudah Mudah terserah Bioritmenya sedang Kurang baik disitu Oke Khusus untuk Pak Hakim Dan Ibu Coba perhatikan juga Untuk tahun ini Jauhi Wisata Yang mengarah Kepada pantai Karena Keadaannya Energi itu Agak berbenturan Dengan siwa Anda Berdoa untuk tahun ini Oh gitu Jadi saran saya Perbanyak wisata Ke religi Pegunungan Atau kedua Untuk Anda ini Jauhi sesuatu Yang sifatnya tadi Energi negatif Kesedihan Kedukaan Oke Itu biar hatinya Juga lebih tenang Kalau kita ke tempat-tempat Religi Betul Dan akan lebih banyak Ide-ide kreatif Untuk lebih Mengembangkan Usaha Oke Jadi gak perlu khawatir Pak Hakim Gak perlu khawatir Sudah ada sedikit Gambaran begitu ya Dari Yesus Unaga Oke Kita ada Menelpon lagi Lama-lama kita gak dialog Ini lho Ini topiknya memang Sangat menarik Bagi Pak Jakora Ada Rama Dari Jakarta Silahkan Pak Rama Ya selamat siang Bapak Rudy Dan Ibu Veronika Dan Bapak Tuhunaga Oke Ya saya mau Menanya peruntungan Untuk tahun Sio Kuda Emas Di tahun Kuda Monyet api ini Kira-kira seperti apa ya Bapak Tuhunaga Oke baik Itu Hanya itu aja ya Pak Rama ya Pak Rama Dan jodoh juga Kalau boleh Tidak ada yang Kenapa Jodoh Tapi mungkin Pak Rama harus sedikit Membagi sedikit datanya Atau Mungkin Sio apa Atau lahir di tanggal berapa Saya lahir 4 November 1990 1950 ya 1990 Oh 1990 Sio Kuda Emas Oke baik Silahkan langsung ditanggap Terima kasih Pak Rama Baik untuk tahun ini Memang Anda Diposisikan yang sedang-sedang Artinya tidak terlalu buruk Juga tidak terlalu baik Yang saya perlu sarankan Khusus untuk Karakter kelahiran tahun ya Kemudian Anda ini Perlu untuk Begini Banyak ide Yang mungkin saat ini Anda sedang Katakanlah berkecamuk Ingin mencapai Dan mengebu-gebu Tapi Anda menemukan Banyak hal yang Tidak mendukung Anda Di tahun ini Maka saran saya Lakukan saja Satu hal kecil yang fokus Oke Dimana Anda sudah Menemukan Dalam hal kecil itu Ada satu jalan yang Walaupun belum mengembirikan sekali Terus tekuni itu Tapi jalannya itu sudah terlihat Sudah terlihat Daripada Anda Mengebu-gebu Kepada hal yang belum jelas Memang skalanya besar Menjanjikan keuntungan Betul Cuman kan kadang-kadang Kalau kita bicara soal Investasi itu High risk High return Nah begini Ini yang harus dihindari Sebetulnya ya Lebih baik saya katakan Bukan dihindari Tapi persiapkan dulu Kematangan kita Ketika kita menghadapi Yang bagus Semua orang senang Tapi kita bersiap Kepada yang namanya apa Kalau yang terjadi Yang high risknya Bagaimana Kita prepare-nya Oke Berarti sudah disiapkan Ukur kapasitas kita Nah khusus tadi Bapak ini Juga masalah jodoh Sebenarnya dia tidak susah Tidak susah sebetulnya Tidak susah Sebenarnya Mas Rama Hanya selama ini mungkin memang Ada yang namanya cool Sifat cool yang Akhirnya salah kapra Oh Sebetulnya tidak susah Jarang senyum Jarang senyum mungkin ya Masalah jarang senyum Jadi kesannya nyantai Gak butuh Tapi sebenarnya Oh sebenarnya butuh banget Maksudnya kepengen gitu Ya benar-benar ini Ini disaksikan langsung oleh Mas Rama Tapi maaf seluruh Ini hanya prediksi Jadi ambil sisi positifnya Janjikan ini sebagai Manajemen Oke Baik Nah masih berbicara tentang Kondisi negara kita Tadi kalau dari Ekonomi tadi sudah ada Tiga Dua sampai tiga kegaduan Kalau politik sendiri Seperti apa Karena kan Setiap tahun Memang selalu ada lah Konflik politik yang terjadi Apalagi masa pemerintahan Pak Jokowi Sering diwarnai dengan itu Begitu Untuk tahun ini seperti apa Kalau suhu nagamnya Indikasi awal Dengan petasan tadi Iya Nah nanti di perjalanan kedua Adalah sesuatu yang berhubungan Yang pro kontra Tentang teknologi Dan ini akan menyangkut Di ERI satu Dan gubernur Oke Oke Nanti kegaduan politik Yang ketiga adalah tadi Tetap bicaranya Kepentingan Di wakil rakyat Oke Yang tidak Tidak enak lah Di parlemen maksudnya Iya betul Oh itu kayaknya sudah mulai kelihatan Itu indikatornya sekarang Nah ini Akan terus panjang Kemudian saya lihat lagi memang Nanti ketahanan pemerintahan Dan solidnya ini juga akan Semakin kelihatan Oke Dan semakin di uji Kalau kita melihat Goncangan yang pertama Misalkan petasan yang pertama Suwonaga Itu kan membuat Rakyat Indonesia Begitu solid itu Ketika ada Bom yang pertama Betul Apakah Kesolidan itu Itu juga akan terjadi Pada saat goncangan-goncangan Yang berikutnya Iya kita akan semakin solid Apalagi dalam kegoncangan Kedua dan ketiga ini Nanti ada kaitannya juga Dengan Pemelihan gubernur Yang akan mungkin Oh udah tau mungkin Siapa menangnya Oke Kita akan lanjutkan Nanti di second berikut ya Sudahkan kita jeda sebentar Pemirsa jangan kemana-mana Landstock masih akan kembali Usai jeda Susah lagi